Setelah Carlos Fortes, giliran Hanif Shahbandi tinggalkan Arema FC. Satu persatu pemain kunci Arema FC memutuskan untuk angkat kaki. Setelah Carlos Fortes, kini giliran Hanif Shahbandi. Jika Carlos Fortes telah menentukan pelabuhan barunya untuk bergabung dengan PSIS Semarang, Hanif baru memastikan hengkang dari Arema FC. Hanif telah berpamitan dengan Arema FC melalui akun Instagramnya, at Hanif Shahbandi. Dia menyampaikan salam perpisahan untuk tim berjulukan Singoedan itu. Terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Arema FC, jajaran manajemen, staf pelatih, staf ofisial, para pemain, tim media, dan orang-orang yang ikut andil dalam karir saya di Arema FC, tulis Hanif, Sabtu tanggal 2 April tahun 2022. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Aremania dan Aremanita dan orang-orang dimanapun dan dalam keadaan apapun selalu mendukung dan percaya kepada saya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan selama saya berseragam Arema FC, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, saya pamit, ungkap Hanif. Arema FC adalah klub yang membesarkan nama Hanif Shahbandi. Tim Singoedan itu telah diperkuatnya selama 5 tahun alias sejak 2017. Hanif total membukukan 92 penampilan dan mencertak 6 gol plus 2 asis bagi Arema FC. Pada musim lalu, Hanif tidak melulu menjadi pemain utama Arema FC. Dia bermain 28 kali, dengan 21 di antaranya sebagai starter. Karir Hanif di Arema FC juga berbuah panggilan negara, pemain asal Bandung, Jawa Barat itu pernah membela timnas Indonesia U23 dan timnas senior. Resmi, Arema FC perpanjang kontrak Eduardo Almeida 2 tahun. Manajemen Arema FC bergerak untuk mempersiapkan tim lebih awal dalam menyambut di gelarnya Liga 1 musim depan. Hal penting yang dilakukan adalah dengan memperpanjang kontrak pelatih kepala Eduardo Almeida. Perpanjangan kontrak untuk Eduardo Almeida melalui pertimbangan matang, salah satunya adalah dengan melibatkan pelatih asal Portugal ini dalam penyusunan kerangkat tim untuk kompetisi musim depan. Eduardo Almeida dinilai paham betul kelemahan tim yang harus dibenahi di musim berikutnya. Setelah mengkaji hasil evaluasi yang disampaikan kepada manajemen bahwa butuh fase dan proses serta kesempatan berikutnya kepada pelatih untuk terlibat, mulai penyusunan kerangkat tim sampai strategi dalam meraih prestasi, ungkap media ofiser Arema FC, Sudarmaji. Melihat hasil kompetisi Liga 1 2021 serta dari sisi permainan, sudah pasti akan dilakukan perbaikan mengingat kompetisi musim depan dipastikan akan menghadirkan persaingan yang lebih ketat dibandingkan dengan musim sebelumnya. Kekurangan yang terjadi di kompetisi sebelumnya menjadi evaluasi untuk diperbaiki baik dalam komposisi maupun strategi, imbu Sudarmaji. Kendhati sudah menentukan siapa yang akan menjadi nakoda tim musim depan, bukan berarti Arema FC tidak membutuhkan masukan untuk perkembangan tim ke depan. Meski demikian, kita tetap butuh saran dan masukan yang membangun dengan tujuan Arema FC dapat berprestasi di musim depan, tanda Sudarmaji. Perpanjangan kontrak Eduardo Almeida ini dinilai sudah sesuai dengan roadmap Arema FC dalam menyambut digelarnya musim kompetisi berikutnya, sebab jika sesuai dengan rencana maka kompetisi akan digelar pada Juli tahun 2022. Rentang waktu selama 4 bulan akan dilakukan sebagai fase persiapan, termasuk pembentukan komposisi tim. Kini manajemen akan berproses untuk menjalankan rekomendasi pelatih untuk membentuk tim yang solid, Pungkas Sudarmaji. Terima kasih telah menonton!